Intro Kami bersama dengan Kementerian Koperasi UKM Itu memang punya rencana untuk mendigitalkan seluruh pasar rakyat se-Indonesia Yang berjumlah 832 pasar seperti itu Jadi nanti akan diadakan program yang sama Yaitu pengembangan pasar rakyat secara online atau secara digital Jadi dari titikku itu kami memang mendigitalkan pasar tradisional dan UMKM Nah bedanya di titikku ini dengan marketplace lainnya adalah Satu per satu kios, satu per satu pedagang Itu kami buatkan toko online-nya Nah jadi itu bedanya disitu Yang kedua ketika ini satu pasar itu go online Artinya apa? Artinya pembeli itu bisa beli sekaligus Dari berbagai macam kios, sayur, buah, daging, ikan, dan sebagainya Nah jadi itu keunggulannya titikku Dan ketika ibu-ibu rumah tangga beli dari banyak kios Dikirim oleh satu jatiper saja atau purir Apa Pak dengan digitalisasi pasar ini? Yang pertama ini adalah dalam rangka mengembangkan para pedagang Pengembangkan para pengelola kooperasi Karena apa? Digitalisasi pasar rakyat ini tidak lain adalah Pelaksanaan dari industrialisasi 4.0 atau otomasi Oleh karena itu, karena ini memang sudah zamannya Mau tidak mau kita harus bisa Alhamdulillah ini ada program dari titikku Dan program titikku ini ternyata adalah program yang sangat membantu Pertama bagi para pedagang Kenapa? Para pedagang akan bisa semakin memasarkan dagangannya Kemudian juga membantu pada para pembeli Tidak harus datang ke sini Dan ini adalah gratis Jadi tidak seperti yang lain Kalau ini ongkernya tidak ada Sehingga murni inilah harga antara pedagang dengan pembeli Sekali lagi, ini adalah dalam rangka mengembangkan Pasar secara digital Agar bisa terjatuh ke dalam kelas Terima kasih telah menonton!